Terima kasih telah menonton Nanti mereka lulus akan masuk ke sekolah penerbang Makanya kita perkenalkan Yang dipunggawai oleh Departemen Matra Untuk melaksanakan Joy Flat Atau kita kenal dengan pengenalan terbang Makanya kita kenalkan kepada taruna-taruni tingkat 4 ini Apa itu horizon, apa itu bank, apa pengaruhnya bank terhadap pesawat Second effect dari torque, dari propeller, dari speed Semua kita kenalkan untuk membekali dia Sebelum melaksanakan tes masuk sekolah penerbang Kita laksanakan briefing Briefing untuk melaksanakan penerbangan hari itu Hari itu kita mau melaksanakan apa? Misalkan hari itu kita melaksanakan hanya mengenalkan saja tentang dasar penerbangan Akan kita jelaskan kepada taruna-taruni ini Apa yang akan dilaksanakan pada hari itu Kita laksanakan pre-flight Pre-flight sebelum penerbangan Ini harus dilaksanakan untuk safety Untuk mengetahui kondisi pesawat Apakah pesawat itu mengalami kerusakan sebelum dilaksanakan penerbangan Sehingga diketahui sejak awal Sebelum melaksanakan penerbangan Kita melaksanakan pre-flight Atau before flight Cek eksternal Mengetahui kondisi pesawat Laik atau tidak untuk dilaksanakan penerbangan Mungkin ada kerusakan-kerusakan oleh benda asing Kita ketahui lebih awal Sebelum melaksanakan misi penerbangan Pre-flight yang dilaksanakan harus berikut Mengecek kondisi dari propeller Apakah ada deformasi bending maupun crack Di propeller Bilah propeller ini Kemudian mengetahui di dalam Apakah ada mungkin burung yang bersarang di dalam Ataupun yang saat itu mengganggu pergerakan dari mesin Setelah itu kita mengecek strut Strut dari pesawat Diperiksa betul-betul Kemudian skin Rifat-rifat terpasang dengan rapi Terkunci Kemudian oli Kita cek Tutup Oke Setelah itu naik Untuk mengetahui jumlah View secara visual Meskipun di dalam ada indikator Namun kita yakinkan secara visual Mungkin ada kerusakan dalam wiring tersebut Sehingga tidak mengantar jumlah view ke indikator Kita tahu secara visual Jumlah view yang akan kita gunakan Oke skinnya bagus Tidak ada permasalahan Kemudian skin Leading it Leading it ini Harus rapi mulus Sampai ke belakang kita cek Selanjutnya kita cek Secara visual kita gerakan Tentang eleron Dia movable Dia movable Tidak masalah Kemudian disini ada Engsel-engsel Rifat-rifat Segala macam kita cek Kemudian roda Samping Kemudian bagian Elevator Kita cek free nya Free movement dia Berarti bagus Radar juga demikian Kita kanan kiri Saya kembali Nah ini pergerakannya bagus Tidak ada yang menghambat Kemudian juga permukaannya Juga tidak ada Permasalahan Pintu kargo tertutup Terkunci Baru kita melaksanakan Insternal Duduk di dalam Kemudian melaksanakan Insternal check di dalam Untuk melihat Indikator Circuit breaker Atau switch fit yang lain Yang pada posisinya Sebelum melaksanakan penerbangan Harus pada posisi tertentu Kemudian setelah itu Dia internal expression Di dalam pesawat Kita lihat Instrumennya Kemudian Apa-apa yang harusnya ada disitu Dan bagaimana posisi Switch fit disitu Sebelum dilaksanakan penerbang Saya diajari untuk Cara-cara take off juga Jadi Untuk di ground sendiri Untuk di ground sendiri Kita menggunakan radar Kita menggunakan radar Kalau misalnya Radarnya di injek ke kanan Itu kita bawa kanan Radarnya di injek ke kiri Itu kita bawa ke kiri Setelah itu juga Kita menggunakan nose Menggunakan nose Untuk take offnya Untuk teleponnya sendiri Saya tidak pegang kontrol Tapi yang pegang kontrol Kade pemata Cuma saya lihat Proses-prosesnya bagaimana Ya memang tidak mudah Ya memang tidak mudah Kita juga harus memadukan antara altitude Antara ketinggian kita Lalu juga antara Kita harus bisa menyesuaikan horizon Kita harus bisa menyesuaikan horizon Jadi pesawatnya itu harus lurus Atau pada tahap flight level Kalau pesawat yang flight level itu berarti kita Ada di posisi yang lurus Dan itu adalah posisi aman Lalu juga tadi kita terbang Sampai ke pantai parang tritis Bisa saya juga diajari Bank 30 derajat ke kanan Bank 30 derajat ke kiri Jadi memang banyak pengalamannya Mungkin karena baru awal-awal Masih agak-agak kaku Tetapi ini bisa dijadikan Pembelajaran dan referensi Untuk kedepannya Apabila ingin melaksanakan Atau melanjutkan Sekolah ke sekolah penerbang TNI AU Terlalu dari Akademik Angkatan Udara Setelah turun dia melaksanakan pos flight Diperiksa lagi pesawatnya Apakah tadi di area mengalami masalah Misalkan dia mengalami birth strike Tabrak burung di area Sehingga ketahuan saat kita melaksanakan pos flight Itu harus dilaksanakan Setelah itu selesai Mengisi logbook baru melaksanakan debrief Atau briefing setelah penerbangan Optimis tentu harus optimis Pasti taruh nih semuanya itu mampu Karena dari awal rekrutmen kita itu kan Sudah dites psikologi Dan psikologi kita juga Yang masuk ke Akademik Angkatan Udara ini Tentunya memenuhi syarat untuk menjadi Penerbang TNI Angkatan Udara Tinggal bagaimana kita mengembangkannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton